Intro Bagaimana cara membuat youtube channel? Bagaimana cara memempercepat perkembangan channel kita? Dan bagaimana cara agar kita dapat menghasilkan uang secara terus-menerus dari youtube? Saya akan mengajarkan beberapa tips kepada anda dalam video ini jika anda berminat ikuti video ini. Sampai akhir Menjadi youtuber akhir-akhir ini memang sudah menjadi salah satu pekerjaan yang memiliki potensi yang sangat besar. Akan tetapi banyak sekali orang yang menganggap kalau menjadi youtuber itu adalah pekerjaan yang gampang dan cepat menghasilkan uang. Hal itu adalah sebuah kesalahpahaman yang sangat besar karena sama seperti banyak pekerjaan lain. Youtuber itu adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan kerja keraas konsistensi dan keuletan yang sangat tinggi agar kita bisa sukses, memang ada beberapa. Oke langsung saja kita pergi ke penjelasannya. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan saat akan membuat channel youtube adalah tentu saja, nama channel kita, mengapa nama channel itu sangat penting? Karena nama channel itu dapat menentukan perkembangan channel kita. Jika kita memiliki nama channel yang kreatif dan mudah diingat maka para viewers akan mudah untuk menemukan channel kita jika mereka belum mensubscribe dan juga nama channel dapat menarik perhatian. Para calon viewers Oleh karena itu usahakan agar saat kita menamai channel kita jangan menggunakan huruf dan angka yang berlebihan agar channel kita mudah diingat. Dan lebih baik lagi jika nama channel kita mengandung keyword sesuai dengan kategori kita agar para calon viewers tahu apa konten utama dari channel kita. Selanjutnya adalah cara untuk memilih kategori yang akan kita tekuni. Perhatikan dan selalu ingat bahwa langkah ini sangat krusial bagi karir kita di youtube karena kita akan membangun channel kita dengan berdasarkan dengan kategori yang kita pilih. Anda juga harus merasa nyaman dan senang dengan kategori kita agar channel Anda dapat berkembang dengan baik karena kita dituntut untuk membuat konten secara konsisten dan dalam jangka waktu yang panjang. Jika kita tidak menikmantinya maka Anda akan lebih rentan untuk terkena burnout dan itu adalah hal yang sangat fatal. Contohnya adalah jika kita memilih kategori gaming. Maka kita juga harus suka untuk bermain game agar kita dapat membuat konten dengan mudah dan juga ekspresi kita jadi lebih natural sehingga para viewers akan lebih menikmati konten kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan software apa saja yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam membuat konten. Karena sejujurnya jika kita membuat konten tanpa bantuan software-software ini, maka hasil konten kita tidak akan bagus. Jadi ada 3 software utama yang kita butuhkan yang pertama adalah video editor. Video editor ini digunakan untuk membuat dan mengedit konten video yang akan kita upload di youtube. Agar terlihat lebih menarik, software ini adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh semua youtuber. Selanjutnya adalah software screen capturer software ini adalah software utama yang dibutuhkan oleh youtuber yang juga adalah seorang streamer dan gamer atau untuk membuat tutorial mengenai komputer. Karena fungsi software ini adalah untuk merekam dan mendisplay apa yang ada di layar komputer Anda langsung dalam bentuk video sehingga kita tidak repot merekam dengan alat lain. Dan yang ketiga adalah software image editor software ini adalah sangat dibutuhkan selain untuk membuat konten kita. Software ini dibutuhkan untuk membuat thumbnail dan tumbenel yang jelek akan membuat para calon. Viewers tidak memiliki keinginan untuk menonton konten kita. Selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi software yang dapat kita gunakan. Untuk video editor kita dapat menggunakan Adobe Premiere dan Vegas Pro untuk yang berbayar. Yang gratis kita dipat menggunakan open shot atau software yang ada di list video ini. Untuk software screen capturer saya merekomendasikan Bandicam dan untuk image editor kita dapat menggunakan Adobe Photoshop. Langkah berikutnya adalah cara kita memberikan judul pada konten kita. Hal ini sangat krusial karena dapat mempengaruhi peringkat konten kita pada share krang di Youtube. Dan juga judul yang menarik dan agak clickbait itu dapat menarik lebih banyak viewers untuk berkunjung dan menonton konten kita. Oleh karena itu teknik penjudulan kita harus benar. Langkah pertama adalah pastikan kita tidak menggunakan caps lock yang berlebihan gunakan seperlunya. Saja, karena kadang caps lock sangat mengganggu calon viewers. Dan juga jangan gunakan nama yang aneh dan huruf dan angka yang berlebihan. Ketiga adalah usahakan judul Anda mengandung keywords karena itu akan membantu Anda pada share krang nantinya. Dan yang terakhir adalah pastikan Anda kreatif dalam memberi judul dengan sesuatu yang mungkin agak clickbait dan menimbulkan rasa penasaran bagi para calon viewers sehingga mereka mau mengklik video Anda. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat deskripsi ideo yang baik. Langkah ini sangat penting karena deskripsi video itu adalah tepat yang jika kita manfaatkan, semaksimal mungkin dapat membantu mempercepat perkembangan channel kita. Bahkan kita dapat mendapatkan penghasilan tambahan jika kita menempatkan link-link produk yang bisa kita jual pada deskripsi video. Oleh karena itu tata cara penyusunan deskripsi video juga harus benar agar tidak berantakan dan membuat para viewers malas untuk melihatnya. Jadi susunan pertama adalah ringkasan singkat mengenai isi video kita. Selanjutnya adalah link-link yang relevan untuk video kita seperti link social media, link kontributor, dan bisa juga link produk afiliasi kita. Selanjutnya adalah menempatkan tag setelah itu baru tulisan bebas seperti ucapan terima kasih atau pengumuman penting bagi channel Anda. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara memberi tag pada video Anda. Tag ini berfungsi untuk membosting video Anda pada algoritma YouTube dan juga memastikan video Anda akan muncul pada kategori yang tepat. Jadi cara untuk meng-generate tag itu sebenarnya sangat mudah karena sudah banyak sekali online tag generator saat ini. Sehingga kita tinggal googling tag generator saja dan kita tinggal meng-generate secara otomatis dan memilih tag yang akan kita pakai nantinya. Sekarang saya akan mengajarkan pada Anda bagaimana cara membuat thumbnail yang lumayan baik. Mengapa? Saya bilang lumayan baik. Karena thumbnail yang bagus itu sesuai dengan kreativitas YouTuber masing-masing. Sehingga yang bisa saya ajarkan adalah cara dasar untuk membuat thumbnail yang benar dan enak. Dipandang di mata, mengapa thumbnail itu sangat penting? Karena thumbnail yang menarik itu lebih cenderung membawa view yang lebih banyak dari thumbnail. Yang tidak menarik, jadi langsung ke langkah. Pertama adalah cari gambar utama yang akan Anda pakai sebagai background setelah itu Anda buka. Software Adobe Photoshop selanjutnya Anda pilih create new dan atur resolusinya menjadi 1920x1080 atau resolusi HD. Selanjutnya Anda masukkan gambar Anda dan reskel gambar Anda sesuai dengan ukuran kanvas. Ingat agar selalu menjaga aspek ratio gambar Anda dengan cara menahan tombol kontrol saat Anda melakukan rescaling. Selanjutnya adalah Anda bisa menggeser gambar tersebut ke kiri atau kanan. Kanvas menyesuaikan dengan tempat Anda menuliskan teks nantinya. Setelah itu Anda bisa mengkapi background terluar untuk mengisi kanvas kosong dan akhirnya Anda dapat menulis teks yang Anda inginkan. Setelah itu jangan lupa untuk selalu memberikan efek pada background dan teks agar gambar kita enak, dipandang mata. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah itu annotation. Biasanya kita ketika kita menonton sebuah ideo di Youtube, tiba-tiba akan ada pop-up gambar yang dapat kita klik yang akan mengalihkan kita pada video lain atau melakukan hal lain. Itu adalah annotation. Annotation sendiri adalah sebuah fitur yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat mendatangkan view yak lebih banyak bagi kita. Akan tetapi kita juga harus berhati-hati dalam menempatkan annotation kita, karena jika kita salah menempatkannya maka akan mengganggu para viewers yang sedang menonton. Oleh karena itu sebaiknya tempatkan annotation di akhir video saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya sosial media dan networking bagi perkembangan channel kita. Jika kita memiliki sosial media apapun, sebaiknya kita tidak menyia-nyiakannya dan memanfaatkannya untuk membantu mengembangkan channel kita. Kita bisa gunakan sosial media untuk mempromosikan konten kita. Jangkauan saring kita akan menjadi berkali-kali lipat lebih besar daripada jika kita hanya mengandalkan Youtube saja, dan juga kita juga dapat mendangkan banyak viewers dan subscriber baru dari luar Youtube sehingga kita dapat mengembangkan channel kita lebih cepat. Jika Anda ingin mengembangkan channel Anda dengan lebih cepat, Anda juga dapat melakukan kolaborasi dengan Youtuber lain. Sehingga kita dapat mendapatkan banyak keuntungan karena kita juga akan mendapatkan view dari subscriber channel kolaborator kita, dan juga kita akan mendapatkan banyak subscriber baru dengan cara ini. Untuk melakukannya kita hanya perlu bekerja sama dengan satu atau lebih Youtuber lain untuk membuat suatu konten dan setelah konten tersebut, jadi video akan di-upload pada channel yang paling besar. Atau bisa juga kita membuat lebih dari satu konten untuk kita upload ke channel kita masing-masing, dan link dari para kolaborator akan dicantumkan pada kolom deskripsi video. Selanjutnya kita akan membahas tentang monetisasi, apa itu monetisasi? Monetisasi adalah sumber pendapatan utama kita yang akan kita dapatkan dari Youtube. Pada dasarnya Youtube akan memasang iklan pada video kita dan mereka akan membayar kita dari iklan tersebut. Sehingga hal ini adalah sesuatu yang paling penting dan menjadi tujuan utama kita dalam membuat konten jika kita ingin menjadikan Youtube sebagai sumber pendapatan kita. Cara untuk mengaktifkannya itu mudah yaitu dengan cara mengklik tab monetisasi sebelum kita mempublis video kita. Setelah itu kita tinggal memilih iklan apa yang akan muncul pada video kita. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi monetisasi kita yang saya utamakan adalah kondisi. Geografis kita tergantung pada tren yang berlaku di tempat Anda. Lalu waktu view yang Anda dapatkan itu yang paling menentukan seberapa banyak penghasilan Anda. Lalu juga tentu saja kategori yang Anda pilih. Karena perbedaan kategori juga akan mempengaruhi perbedaan jumlah viewers kita yang juga akan mempengaruhi monetisasi kita. Selain dari monetisasi, Kia juga dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari affiliate marketing. Affiliate marketing adalah kita bekerjasama dengan sebuah perusahaan jasa penjualan produk dan kita, bekerjasama untuk ikut menjualkan produk mereka. Kita akan mendapatkan link untuk kita pasang pada kolom deskripsi kita sehingga jika para viewers ingin membeli barang tersebut, kita mereka tinggal mengklik link tersebut dan mereka akan dialihkan ke website yang menjual produk tersebut. Jika kita berhasil melakukan penjualan kita akan bisa mendapatkan penghasilan dari persenan dari harga jual produk tersebut. Besar persenan bisa tergantung dari program afiliasi yang disediakan oleh website tersebut. Walaupun tidak terlalu banyak akan tetapi jika terakumulasi maka hasilnya juga akan besar terlebih. Lagi kita tidak perlu melakukan apapun hanya mencantumkan link pada deskripsi kita atau kalau mau, bisa mempromosikan produk tersebut pada video kita. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit saran yang akan dapat membantu konten Anda untuk menempati share krang yang lebih tinggi pada algoritma YouTube. Tips pertama adalah buatlah video yang panjang semakin panjang semakin baik. Karena YouTube lebih memprioritaskan waktu view yang didapatkan oleh sebuah video agar bisa ditempatkan pada share krang yang tinggi. Selanjutnya adalah pastikan untuk memasukkan keyword pada judul video kita karena itu juga akan membantu Anda untuk membosting video Anda pada share krang pada YouTube. Dan yang terakhir adalah YouTube akan mementingkan seseorang yang melakukan sebuah hal pertama kali atau inventor mereka akan lebih diprioritaskan pada share krang YouTube daripada orang yang hanya meniru-niru konten. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang copyright. Copyright adalah hal yang sangat penting dan harus kita perhatikan jika kita ingin bertahan lama pada platform YouTube. Copyright adalah hak cipta seseorang yang telah membuat sebuah konten. Kita hanya bisa memakai konten tersebut jika kita memiliki izin dari kreator untuk memakainya. Jika kita tidak memiliki izin tersebut maka YouTube akan otomatis menghapus video Anda dan kita tidak akan bisa mendapatkan penghasilan dari sana, dan lebih. Parah lagi jika kita terkena copyright strike sebanyak 3 kali maka YouTube tidak akan segan untuk menghapus channel kita. Cara untuk menghindari copyright strike adalah dengan menggunakan konten yang bebas kita pakai dan monetisasi. Contohnya adalah CC konten CC atau kreatif komen adalah konten yang bebas kita gunakan dalam video kita tanpa ada copy strike akan tetapi kita harus mengeditnya sedikit jika kita ingin memonetisasi agar kita sepenuhnya mendapatkan hasil monetisasi kita. Selanjutnya adalah memakai free royalty konten ini adalah konten yang bebas kita monetisasi tanpa ada kekhawatiran apapun. Dan yang terakhir adalah dengan cara izin kepada kreator dari konten tersebut. Jadi selalu pastikan agar channel yang kita miliki selalu bebas dan bersih dari copy strike karena hal tersebut akan menghambat perkembangan channel kita. Oke jadi itulah yang Anda butuhkan agar Anda dapat membuat dan mengembangkan channel Anda pada YouTube. Selalu ingat bahwa proses ini akan memakan waktu yang lama agar kita dapat mendapatkan hasil yang besar. Oleh karena itu pertahankan konsistensi Anda dan jangan pernah menyerah. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir video ini. Jangan upah untuk meninggalkan like dan subscribe dan klik tombol notifikasi jika Anda tertarik dengan konten yang kami buat. Terima kasih telah menonton!